Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian? Hari ini kita akan mendengarkan cerita fiksi dan menelaahnya berdasarkan unsur intrinsik Cerita ini diproduksi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kenalkan, ini adalah tokoh utamanya Ia adalah Teguh, seorang mahasiswa yang gemar mendaki gunung dan menjadi relawan di BNPB Indonesia rawan terjadi bencana Akibat yang ditimbulkan oleh bencana bisa bermacam-macam Seperti jatuhnya korban jiwa, kehilangan harta benda, bahkan dapat menimbulkan kemiskinan dalam sekejap Dengarkan ceritanya dengan baik ya Saat libur semester, Teguh berencana pergi ke desa Sukamaju Desa ini seringkali mengalami bencana tanah longsor Hal itu terjadi karena curah hujan di sana sangat tinggi Ketika sampai di desa Sukamaju, Teguh bertemu dengan warga desa bernama Pak Usman Pak Usman bercerita tentang bencana longsor yang terjadi sebulan yang lalu Kerusakan yang dihasilkan tidak terlalu parah Berarti warga di sini sudah terbiasa ya Pak dengan kondisi alam seperti ini? Tanya Teguh Yah mau bagaimana lagi nak? Memang kondisinya sudah seperti ini Kami harus selalu waspada dan memahami keadaan alam Jawab Pak Usman Pasrah Kalau di buku yang saya baca ini sih menjelaskan bahwa gejala umum tanah longsor Yaitu muncul letakan di lereng Biasanya terjadi setelah hujan Lalu muncul mata air baru secara tiba-tiba Serta tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan Bukan hanya di desa Sukamaju lho Pak yang sering terjadi longsor Di Indonesia terdapat 918 lokasi rawan longsor Jelas Teguh kepada Pak Usman Hari mulai gelap Teguh pergi ke rumah Pak Usman untuk menginap Pak Usman tinggal bersama putranya bernama Deddy Teguh disuguhi teh manis, singkong rebus, dan berbagai cemilan lain Setelah banyak bersenda gurau, mereka pun tidur Saat mereka tidur lelap, hujan turun dengan deras Desa Sukamaju memiliki tanah lapang yang luas Udaranya sangat sejuk Teguh bermain bola bersama Deddy dan teman-teman yang lain Meskipun baru saring mengenal, mereka sangat menikmati kebersamaan yang terjalin Lereng gunung yang kurang padat, tanahnya mulai bergerak turun ke bawah Secara perlahan akibat hujan semalam yang deras dan cukup lebat Hal itu menimbulkan getaran yang cukup keras Di tengah asik bermain sepak bola, Arief merasakan sebuah getaran Dan mendengarkan ada suara yang tidak asing Teman-teman, kalian dengar suara itu? Sepertinya akan terjadi longsor sebentar lagi Serunya dengan wajah ketakutan Teguh dan Deddy mengajak teman-temannya untuk memberikan peringatan kepada warga yang lain Arief memukul kentongan sebagai peringatan bahaya Bapak, Ibu, ayo segera keluar dari rumah karena akan terjadi longsor Teriak Teguh Dengan bergegas, semua warga melarikan diri ke tempat yang lebih aman Ada yang sempat membawa barang berharga Namun, banyak dari mereka yang hanya bisa membawa diri sendiri Tidak lama kemudian, tanah pun longsor Dan menghancurkan beberapa rumah warga di bawah lereng BNPB yang sudah mendeteksi daerah longsor di desa Sukamaju Segera menghubungi Teguh melalui radio komunikasi yang dipegangnya Saya dan warga akan melakukan apa yang bisa kami kerjakan terlebih dahulu, Pak Jawab, Teguh Beberapa jam kemudian BNPB datang dengan menggunakan beberapa kendaraan transportasi Seperti mobil telekomunikasi satelit Sementara itu, tenda-tenda pengungsian pun didirikan Warga bergotong royong mencari korban yang mungkin tertimpa tanah longsor Mereka menggunakan cangkul, skop, dan alat-alat sederhana lainnya untuk menggali tanah Korban yang berhasil dikeluarkan dari reruntuhan Segera ditandu dan ditangani oleh warga dan BNPB Namun, beberapa warga juga ada yang belum menemukan anggota keluarga lainnya Teguh pun masih berusaha mencari para korban yang kemungkinan masih terjebak di dalam reruntuhan Tiba-tiba, Teguh mendengar suara tangisan bayi Dibantu beberapa orang, akhirnya bayi tersebut dapat diselamatkan Syukurlah, bayi ini tidak mendapat cedera yang parah Ucap Teguh dengan lega Hari semakin sore Warga dan BNPB terus berusaha mencari korban yang tertimpa reruntuhan bangunan Sebagian warga pun menyelamatkan harta benda yang mungkin masih bisa terpakai BNPB dan warga setempat bahu-membahu memberikan bantuan kepada warga yang terkena dampak tanah longsor Bantuan yang diberikan berupa obat-obatan, makanan ringan, air minum, dan pakaian layak pakai Dengan tertib, warga mengantri untuk menerima bantuan BNPB juga memberikan terapi kejiwaan kepada anak-anak Hal itu dilakukan untuk mengurangi rasa takut dan trauma Hari terus berlalu Perbaikan dan pembangunan desa Sukamaju terus dilakukan Terima kasih ya anak Teguh, sudah membantu kami semua di sini Kata Pak Usman sambil merangkul Teguh Saya dengan senang hati membantu semua warga di sini Balas Teguh Bencana alam dapat terjadi kapan saja dan dimana saja Semua orang wajib waspadah dan mencari tahu langkah-langkah yang perlu diambil jika terjadi bencana alam Dengan begitu, keadaan dapat segera dikuasai Setelah mendengarkan cerita tersebut, mari kita telah ah unsur intrinsiknya Pertanyaan pertama, apa tema cerita tersebut? Kedua, siapa saja tokoh pada cerita tersebut? Ketiga, bagaimana penokohan teguh pada cerita tersebut? Keempat, bagaimana latar tempat dan suasana yang diceritakan? Pertanyaan kelima, apa sudut pandang yang dipakai oleh pengarang? Kamu dapat kembali memutar videonya agar kamu benar-benar memahami unsur intrinsik yang terdapat pada cerita fiksi tersebut Kumpulkan tugasnya di classroom Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Bye